Jangan kaget ya, sebuah simbol Yahudi ditemukan di antara reruntuhan Candi bersama relief-relief mengejutkan, mulai kerajaan Siluman hingga adegan vulgar. Apakah Candi ini bukti jejak Yahudi atau bahkan Zionis di Nusantara? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan kita akan menelisi Candi Teko Wangi di Kediri yang dibangun kira-kira bersamaan saat Renaissance melanda Eropa dan mengubah wajah peradaban ini untuk selamanya. Yuk, kita kesana. Kedaunan gugur dalam sendu saat Gajah Mada, Mahapati yang membawa Majapahit ke masa keemasannya mangkat. Bisa dibayangkan betapa terpukulnya roda pemerintahan karena ditinggal Mahapati sekali bergajah Mada. Raja Hayamwuro segera mengadakan rapat tertutup untuk mencari pengganti Gajah Mada bersama Dewan Sabta Prabu, yakni Dewan yang terdiri dari tujuh kerabat raja dan diketuai Tribuana. Rapat itu menemui jalan buntu karena tak seorang pun di seluruh negeri dianggap mampu menggantikan Gajah Mada. Terobosan baru pun dibuat, rajalah yang turun tangan langsung untuk pemerintah. Meski berat, menurut Kitab Negara Kertagama, Hayamwuro berusaha membuktikan kemampuannya. Ia merombak kabinet, mencanangkan sensus, memperbarui data pajak, dan lain sebagainya. Hayamwuro juga membuka hutan-hutan untuk lahan rakyat maupun pendeta agama. Salah satu yang tercatat adalah ladang watsari yang dibuka di Tiga Wangi. Dan sebuah candi yang dibangun di area ini menyimpan sebuah misteri yang membakar rasa ingin tahu saya. Di Candi Tegawangi pernah ditemukan prasasti yang berangkat tahun 14-15 Masehi dan bersimbol bintang daud. Kok bisa ya ada simbol Yahudi di situ? Prasasti itu telah diamankan di Museum Nasional Jakarta. Tapi saya justru makin bersemangat untuk mengure teka-teki ini langsung di tempat asalnya. Yuk, kita langsung ke kediri. Matahari sedang terik-teriknya ketika kami sampai di Candi Tegawangi. Untunglah banyak terdeduhan. Wow, candinya sebesar ini. Perhatikan, candi ini berbentuk kubus dan menghadap ke barat. Terbuat dari batu andesit. Tangganya sudah hancur. Yuk, mendekat. Karena candi ini justru mengagumkan ketika dilihat dari dekat. Alasnya polos. Namun, pelipitnya mengundang decak kagum. Perhatikan ornamen floralnya yang menawan. Ada bingkai sisi genta yang berhias padma atau kelopak teratai. Bentuk kelopaknya pun bervariasi lho. Antefik-antefiknya juga sangat beragam. Pemahat Candi Tegawangi agaknya penggila detil layaknya Michelangelo. Lihat, ornamen geometri bisa begitu kawin dengan ornamen floral. Ada juga panel relief yang memancing perhatian. Ukirannya begitu padat. Seolah tidak menyisakan ruang kosong. Betah rasanya berlama-lama melihat ornamen-ornamen ini. Namun, jangan sampai kita lupa ya tujuan kita ke sini. Yakni, mengungkap misteri simbol bintang daud di candi ini. Untuk memecahkan teka-teki itu, kita perlu memahami gambaran besarnya. Sederhananya, kita perlu berkenalan dengan Candi Tegawangi dan relief-reliefnya. Mungkin ada petunjuk di situ. Nah, di setiap sisi candi, kecuali bagian depannya, terdapat pilar. Kalau diperhatikan, yang tertampakkan ini bukanlah keseluruhan candi, melainkan kakinya saja. Kaki candi saja sebesar ini, gimana kalau utuh ya? Sebenarnya, terdapat silang pendapat mengenai bentuk candi ini. Ada yang menganggap candi ini sebenarnya hanya kaki saja, sementara bagian atasnya adalah bahan organik, khas majapahit. Contoh bangunan seperti ini ada di relief-nya. Terlihat ya, kaki candi dengan atap dari genteng. Namun, saya lebih setuju pada pendapat kedua, bahwa foto utuh candi ini ada di relief lainnya. Perhatikan, ada beberapa sudut pandang untuk candi yang sama. Ini dari depan, dan ini dari samping. Terlihat ya, sebuah candi dengan satu pewara, atau candi pengiring. Atap candi berbentuk sikara, meruncing ke atas. Jadi, bisa dibayangkan, jika benar bentuk candi tegawangi seperti dalam relief, jika utuh, candi ini pasti menjulang. Ada dua pendapat lagi. Pertama, candi ini dahulu tinggi menjulang, namun kemudian runtuh, entah oleh alam atau oleh manusia. Sementara pendapat kedua menyebut, candi ini bukan runtuh, melainkan belum selesai. Alasannya, ada banyak bagian dari candi ini yang pengerjaannya belum tuntas. Misalnya, ada pilar yang sempat diukir, namun baru setengah jadi. Kedua, deret panel ini juga masih polos. Ceritanya belum sempat bahat. Oke, yuk kita ke candi pewaranya, yang ada di sisi Tenggara. Candi ini adalah versi mini candi induk. Benar-benar mirip dengan relief tadi ya. Di sini hanya ada satu pewara. Candi ini pun kaya akan ukir-ukiran, dan ada potret kehidupan masyarakat saat itu. Wow, ada naga. Menarik ya. Nah, di halaman juga terdapat daeret reruntuhan batuan candi. Wow, yoninya pun dihias dengan ukiran yang kaya. Dan arca ini, lihat, sinar-sinar pada siras cakranya, mengingatkan kita pada mahkota di arca pentirtaan belahan. Arca ini bahkan berkalung rantai. Seandainya utuh, pasti indah sekali ya. Fungsi dan Tahun Pembangunan Candi Tegawangi Nah, kapan tepatnya candi ini dibangun, dan untuk apa masih menuai perdebatan? Penyebabnya, Candi Tegawangi tidak berangkat tahun sebagaimana candi-candi zaman Majapahit. Namun, dugaan paling umum didasarkan pada para raton, yakni bahwa candi ini adalah pendharmaan Prima Tahun, kerabat Raja Hayamwuro. Prima Tahun meninggal pada tahun 1388 Masehi. Maka, candi ini diduga dibangun pada tahun 1400 Masehi, sesuai aturan upacara serada, yakni perayaan 12 tahun sesudah meninggalnya raja atau penguasa. Jadi, sebelum tahun itu, saat Raja Hayamwuro tiba di wilayah ini dalam perjalanan keliling Jawa Timur, sebagaimana tertulis dalam negara ketagama. Beliau bermalam di Candi Surawana di dekat sini, karena di Tegawangi belum ada Candi. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisi lebih jauh tentang Candi Tegawangi, dan mengungkap selapis demi selapis misteri simbol Yahudi yang ada di sana. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas, jika Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi Tegawangi memiliki banyak keunikan. Berikut ini beberapa di antaranya. Relief Laksana Buku Cerita Candi Tegawangi memiliki relief layaknya buku cerita. Apakah ada petunjuk yang disembunyikan di sini? Yuk, kita baca bersama. Di panel ini terlihat seorang wanita duduk di dekat Korea Agung. Dia Dewi Kunti yang hendak meminta bantuan Batari Durga di Setra Gendamayit agar Pandawa menang melawan Kurawa. Di panel ini, Batari Durga muncul diiringi para pengawal berupa hantu dan siluman. Sang Dewi bersedia membantu dengan syarat anak bungsu Dewi Kunti, yakni Sadewa, ditumbalkan untuknya. Di panel panjang ini, Dewi Kunti bertemu dengan kelima Pandawa. Namun, karena Dewi Kunti sedang dirasuki Kalika, dia pun menyeret Sadewa untuk dipersembahkan kepada Batari Durga. Nah, di panel ini, Sadewa diiringi puno kawan, diikat ke pohon, serta dikelilingi hantu dan siluman. Batari Durga meminta Sadewa meruatnya agar ia terbebas dari kutukan Dewa dan kembali secantik bidadari. Merasa tak punya kemampuan meruat, Sadewa pun menolak. Dan murkala Batari Durga. Nah, di panel ini, ada sosok bertangan empat, sementara Sadewa bersimpuh. Rupanya, Sadewa diselamatkan oleh Batara Guru atau Dewa Siwa. Sang Raja Dewa pun bersatu dengan Sadewa dan membantunya meruat Batari Durga. Batari Durga lalu berubah kembali menjadi Dewi Uma, yang secantik bidadari. Dewi Uma mengganti nama Sadewa menjadi Sudamala. Lalu memintanya meruat seorang resi bernama Tamba Petra, hingga sembuh dari penyakitnya. Sebagai rasa terima kasih, resi Tamba Petra menikahkan Sadewa dengan putrinya yang cantik, Nipadapa. Sadewa pun hidup bahagia dengan Nipadapa. Dan, bunda kawan ini jadi obat nyamuknya. Duh, kasian banget deh. Lalu munculan Akula yang datang mencari Sadewa. Akhirnya, Sadewa dan rombongan tersi Tamba Petra kembali ke Kerajaan Pandawa. Terlihat ya, Dewi Kunti sedang menyambut Nipadapa, menantu barunya. Cerita terhenti sampai di sini karena reliefnya runtuh. Panel-panel selanjutnya masih polos. Mungkin, jika pemahatannya tuntas, cerita akan berlanjut ke Perang Pandawa melawan Raksasa Kalantaka dan Kalanjaya yang tewas di tangan Bima. Sayang sekali ya, tampaknya terjadi sesuatu sehingga Candi ini gagal dituntaskan. Kisah Sudamala merupakan kisah ruwat yang melepas kemalangan dan menyucikan kembali. Sangat populer pada masa akhir Majapahit. Dan juga dipahatkan pada Candi-Candi di kaki Gunung Lawu. Seperti Candi Ceto dan Candi Soko di Karanganyar yang merupakan piramid asli Nusantara. Kami pernah membahasnya secara lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Penggambaran dunia alam bawah yang detil. Karena yang tersisa kakinya saja, Candi Teko Wangi hanya menggambarkan alam bawah, yakni burloka. Yuk, kita telisik detilnya. Di bagian terbawah ada relief naga. Ini sesuai dengan naskah Agastria Parwa, Korawas Rama, dan Tantu Panggelaran yang menyebut bahwa bumi disangga ular naga bernama Anantaboga. Jadi, Candi ini bisa dibilang melambangkan dunia yang disangga naga. Namun, sebagai sebuah Candi untuk Dewata, ia juga disangga Gana. Ini dia yang menjadi ciri khas Candi-Candi beraliran Siwa. Loh, berarti bukan Candi Yahudi dong, Mas Asisi. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai ke sana. Nah, Gana adalah tentara Siwa yang dipimpin Ganesha. Lihat, ada Gana bersayap. Ada Gana gondrong dengan kaki ditekuk minta dikanjani. Lalu, Gana yang miring kayak kelelahan atau lagi mager. Juga, Gana yang ogah-ogahan menyangga Candi. Dan, akhirnya, ada yang gananya entah kemana. Mungkin lagi magabut. Intinya, sang pemahat Candi ini super kreatif dan imajinatif. Lapis selanjutnya adalah dunia tumbuhan dan satwa. Berikutnya, ada lapis utama yang dibuka dengan kuburan sebagai pintu antara alam materi dan non-materi. Di sini, seperti terlihat tadi ya, ada kerajaan siluman dipimpin Batari Durga. Masih ingat? Ini Kalika, bunggawa para hantu. Lalu, ada hantu tangan. Hantu ini melayang-layang di atas pohon dengan rambut terbakar. Mungkin panas pati. Ada juga hantu-hantu berkepala binatang. Hantu-hantu kuno yang ternyata masih eksis sampai sekarang pernah kami bahas detail pada tautan di atas atau di deskripsi. Oke, selanjutnya adalah alam manusia. Jelas ya, meski di sini terpahat sosok dewa, ia adalah dewa yang sengaja turun ke alam manusia. Alam ini masih terikat keinginan, sehingga dapat menghasilkan penderitaan maupun kebahagiaan. Oke, sejauh ini Anda nangkep nggak? Ada satu tema yang menjadi benang merah dari seluruh relif Candi ini. Sekaligus, kunci dari teka-teki simbol Yahudi di Teko Wangi. Ada yang bisa menebak? Penyatuan maskulin dan feminim. Yap, Anda tidak salah dengar. Layaknya Candi-Candi Siwa di masa akhir Majapahit, Candi Teko Wangi mengusung tema penyatuan antara maskulin dan feminim. Berikut petunjuk-petunjuknya. Pertama, ada Yoni, yang selalu berpasangan dengan Lingga sebagai simbol penyatuan Siwa dengan saktinya, yakni Parwati. Sayangnya, Lingga di Candi ini telah raib. Kedua, ada relif yang menceritakan bersatunya kembali Siwa dengan Dewi Uma yang telah diruat. Ketiga, ada juga relif bersatunya Sadewa dengan pasangannya. Dan keempat, pahatan utama pilar ini juga menggambarkan penyatuan maskulin dan feminim. Dalam beberapa aliran Siwa Buddha dari masa Jawa kuno, penyatuan maskulin dan feminim dianggap puncak dari kesadaran tertinggi. Misalnya, dalam aliran tantra bertemunya energi kundalini yang feminim dengan cakra sahasra yang maskulin, dianggap sebagai bersatunya manusia dengan dewa. Dan itu membawa kita pada jawaban dari teka-teki besar di awal video ini. Simbol Yahudi dari Jawa kuno. Prasasti dari Candi Tegawangi yang saya sebut tadi menyandang simbol yang menyerupai bintang daud. Simbol mirip bintang daud ini juga masih terkait dengan tema besar Candi Tegawangi, yakni penyatuan maskulin-feminim. Unsur maskulinnya tak lain adalah Siwa yang digambarkan sebagai segitiga gunung, menyimpulkan api dan organ laki-laki. Sementara unsur feminimnya adalah pasangan Siwa yang digambarkan sebagai segitiga terbalik, menyimpulkan alam dan air, serta menyerupai rahim. Dari pertemuan keduanya, lahirlah kehidupan. Simbol ini adalah Sat Kona. Sat berarti enam, Kona berarti segi atau sudut. Jadi, bukan bintang daud ya. Kuil-kuil kuno di anak benua India pun banyak dihiasi Sat Kona. Misalnya, Kuil Katara Gama di Sri Lanka dari abad pertama sebelum Masehi, jauh sebelum Candi Tegawangi dibangun. Namun, Sat Kona di Indonesia satu-satunya ya di Tegawangi ini istimewa. Di bawah bintang Sat Kona terdapat hiasan naga dan kura-kura yang melambangkan kisah pengaduan samudera atau samudera mantana. Kisah ini pernah kami bahas secara detil dalam dua versi pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, bentuk kura-kura dengan belitan naga seperti ini masih kita jumpai di Bali hingga sekarang. Dan, Candi Simping di Blitar yang diduga tempat pendharmaan Diyawijaya, pendiri Majapahit. Kami juga pernah menelisiknya pada tautan di atas atau di deskripsi. Jadi, Candi Tegawangi bukanlah Candi Yahudi ya. Juga bukan bukti dari adanya hubungan antara Nusantara dan Yahudi pada masa Majapahit. Juga bukan bukti bahwa leluhur Jawa dari Yahudi atau sebaliknya. Tolong, imajinasinya jangan terlalu liar ya. Nanti malah jadi hoaks. Candi Tegawangi adalah cerminan dari kesabaran dan ketelitian leluhur kita. Meski yang tersisa hari ini hanya kakinya saja. Kehancuran itu tak mampu menutupi fakta bahwa Candi Tegawangi adalah sebuah adik karya. Pemahatnya jelas mencurahkan segenap kemampuan terbaiknya. Maka, marilah kita memahat hidup kita menjadi monumen semegah Candi. Dengan mengerahkan upaya terbaik dan bekerja dengan penuh cinta. Agar hari-hari kita yang singkat di dunia meninggalkan teladan, pelajaran, dan rasa bangga bagi generasi sesudah kita. Terima kasih telah menonton!